Hai guys Welcome back on my youtube channel Ketemu lagi sama aku Fanny Aku Ani Hari ini kita lagi ada di Kebun Kebun siapa kak? Iya kak tau ini Pokoknya di sebuah kebun Kita lagi camping kita tanya Piknik piknik Ini kita mau makan Dan kita dapet kiriman dari siapa sih kak? Kita dapet kiriman dari kedai teh ais Kedai teh ais Ini nila bakarnya dong Nila bakar spesial dari Kedai teh ais Sebenernya gini loh guys, tadi kita udah Ketempatnya dan kita Udah mau nge-review di tempat Tapi sayangnya tempatnya tuh Gak memungkinkan banget ya kak ya Kita gak leluasa banget buat ngomong Buat makan pun apalagi gitu loh Karena suasananya lagi pandemi Begini jadi selalu terbatas Terbatas banget tempatnya Jadi kita mencari tempat Suasana untuk makan yang nyaman Enak di kebun Jangan ditanya ini kebun siapa pokoknya di kebun ya Ini alamat kedai nya dimana sih kak? Dia di Jalan Perintis Kemerdekaan Samping Woltang City Tapi lebih spesifiknya di Samping BPJS Ini Puja Sera ya kak? Biasanya Puja Sera Tapi ini namanya Puja Sari Puja Sari? Puja Sari Jadi Puja Sari itu apa? Puja Sari itu Pusat Jajanan Serba Serbi Oh itu ada artinya Oh jadi ini Bukan sembarang Puja Sari Jadi ini ada di Puja Sari Pusat Jajanan Serba Serbi Biasanya kan Puja Sari Pusat Jajanan Serba Ada Iya Oke lah Gak masalah sekarang Makanannya udah ada di depan kita Dan meskipun ini take away Penampilannya tetap cantik banget Oke sekarang kita gak usah banyak bicara lagi Sebelum makan kita berdoa dulu yuk kak Berdoa dimulai Amin Langsung aja kak kita udah cuci tangan ya Nih kak Ikannya Ini ikannya langsung di Peresin aja ya Peresin jeruknya Dan airnya gak keluar dong guys Akhirnya gak keluar Gimana kalau dimpok Yang keluar malah bulir-bulir ya Oke kita udah cuci tangan ya guys Oke Ini sih ikan nilanya Montok banget Dan satu lagi Ini ikan nilanya seger loh Segernya gimana kak? Ini nilanya hidup Dia bukan nilanya mati Ini masih hidup nih? Iya bukan Oh enggak Radianya itu Ini nilanya hidup Jadi kalau orang pesen Baru ditangkap itu loh Oh jadi ini dari kolam gitu ya? Enggak dari kolam Oh di Aparyum Masih di kolam Enggak Kirain ibunya sebelum goreng Bakar ini Dia mancing dulu gitu Lama Ini enggak ya? Oh jadi Enggak ya guys? Ya jadi ini ikannya itu Pres dah ya kak Presnya bener-bener Karena tadi kita pesen Dan ikannya itu Masih hidup Diketong Mati Dibakar gitu guys Sudah langsung aja guys Terus ini Oke kak Sekarang kita pegang nasinya aja dah kak Duh Akan di kebun orang Enak bener dah ah? Ada dua macam sambal ya Nih ada dua macam sambal guys Ini sambalnya Satu sambal hijau Satu sambal merah Dan ini Katanya sih pedes loh kak Coba kita langsung coba Makan Bener loh Gila sih Ini bumbunya enak banget loh Selain bumbunya nikmat banget Ini memang Ikannya seger Ikannya fresh Ikannya fresh banget Wow Berasa banget ikannya fresh Nah disini ada kangkung Gimana kalau kita langsung Blokin aja kangkungnya di Blokin Di atas ya Kita ambil udah kak Nih kangkungnya guys Ini kan karena kangkungnya Tadi kan Take away ya Jadi maklum lah ya Kangkung kalau di take away Kayak gini iya Tapi ini tadi kita lihat Emang fresh banget kak Langsung aja deh Kita ambil kangkungnya Kakak ambil kangkungnya kak Sip Biar kita bisa Empok empok Aku penasaran sama sambalnya Katanya tuh sambalnya pedes Dua-duanya pedes ya? Iya Dua-duanya pedes banget Langsung aja yuk Wih ikannya Segar banget Ikan Dagingnya tebel Ikannya fresh Fresh banget Dan rasanya itu Nyerep sampe ke dalem-dalem kak Langsung pakai nasi ya Langsung pakai nasi Jangan sabar nih Sambalnya kakak coba sambal apa nih? Sambal hijau Sambal hijau Oke Sambal hijau Pakai nasi ya Oke Langsung aja Makan guys Sambal hijau Sambal menjadi pedes ya Karyawan Sambalnya pedes banget Sambalnya pedes ya Sambalnya pedes ya Sambal hijau Karyawan Sambalnya pedes banget Sambalnya pedes banget Sambal merahnya juga pedas Coba ya guys, sambal merah Pake nasi ya Takut pedas ya Hmm Enak Sambal merahnya Sambal hijau Tapi enak Ini sambalnya aja Pake nasi Coba sambal pake nasi Udah mantep ya Wah Gila sih guys Dan kakungnya dong Cabenya juga berserakan Iya, berhambur-hambur Bertebaran Cabenya ga pelit ya kak? Bener-bener ini teh ais Aduh, untung aku dengan pedas Enak lho, aku coba lagi ya Nasi sama kampung Hmm Benteng Ini Kamu tau gak Ini pantepnya berapa? Berapa? Ikan semantap ini Semontok ini guys Sama nasi lalapan Dengan 2 macam sambal Plus minum esnya manis Esnya manis Cuman Rp22.000 saja Rp22.000 Ikannya segede gini Pake nasi banyak juga Nasi yang banyak Lalapan Rp22.000 guys Rp22.000 Murah banget sih Dan rasanya ini enak banget Ikannya juga ikan fresh Enaknya bukan enak aja Ini enak luar biasa Oh enak banget Ini kak Berasa banget loh Hmm Ini kangkungnya Asinnya Burihnya Ada manisnya Dan bawang butihnya dia banyak banget Cabenya juga loh Sayur asamnya? Oh iya Kita lupa ya Sayur asamnya Kita tadi pesen sayur asamnya juga guys Segini Cuman Rp5.000 Rp5.000 Ini kuahnya itu Kental Pekat banget ya kak Jadi bukan kayak sayur asam yang Pada umumnya gitu ya Di warung-warung biasa Tempat makan itu Biasanya kan bening ya Tapi ini medok Medok banget Terus jagungnya nontok Jagung manis ini ya Terus ada Isinya ada kacangnya melimpah Terus ada Labunya Gimana kalau kita langsung coba Kakak pakai itu Kita langsung coba aja ya Kuahnya dulu kak Kumput Kumput Coba guys Hmm Masih ini mantep Gila Ini sedap banget loh Sayur asam itu Namanya sayur asam ya guys ya Asam pasti Asam ya pasti Ini asamnya enak sedap Biasanya Biasanya Sayur asam itu kan Eh sayur asam ngomong-ngomong apa sih Biasanya kan adem ya Kalau misalkan kita pesen-pesen Kayak di Restor-restor kayak gitu ya kak Tapi ini medoknya tuh kayak Kayak masakan dirumah gitu gak sih Kayak niat banget gitu loh kak ya Ya memang terniat kak Iya terniat banget Hmm Hmm Enak kak Mantep ya Aku mau coba labu sama Kacang Kacang Hmm Wah Wah Ini paket kolobus guys Mantep banget Kalian kalau Kalau nggak nyoba Nyesel banget Ini Kedaya saya Ais ini juga terima pesanan loh kak Buat acara ulang tahun Acara Sunatan mungkin hitanan Acara Gathering kantor Pokoknya semua berbagai acara Kalian bisa pesen Ini worth it banget Murah banget Enak banget Dan kenyang banget Betul Nanti kita taruh ya Nanti kita taruh lengkapnya Oh iya Bisa order juga Di GrabFood dan GoFood Kalau untuk GrabFood Namanya Gedai Teh Ais Dan kalau untuk GoFood GoFood Nila Bakar Teh Nila Bakar Teh Ais Nila Bakar Teh Ais guys Oke Aku mau makan lagi kakaknya Hmm Bungi sih Asli enak banget Sambel hijaunya tuh Makipun pedes guys Tapi Wah Sambel hijau Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Pedesnya tuh Pedes-pedes Nikmat gitu Hmm Hmm Wah Coba dong Ini dagingnya Wuuuuh Wah ini sih ikan nila terseger yang aku pesen di Langsung aja Kedai loh kak Biasanya tuh Hmm Biasanya dagingnya benjek ya Ini Padet Padet Kesep Gimana sih Ya daging fresh itu kan dia Dagingnya masih padet Iya dipegang tuh gak benjek gitu loh kak Iya betul Iya kan Itu membuktikan daging itu fresh Langsung makan lagi guys Hmm Dan selain ikannya emang fresh Hmm Ini tuh bumbunya juga Nikmat banget sih Udah Tidak perlu diragukan lagi Tidak perlu Ini semuanya Uh the best Pokoknya Udah murah ya Murah Pakis konflis loh 22 ribu Enak, murah, kenyang Aduh luar biasa Mantap Hmm Lagi ya Hmm 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 Manis sih gue Jagungnya biasanya Bukan jagung yang kisut-kisut gitu ya Hehehe Enggak Ini beneran Jagungnya fresh guys Jagungnya fresh Jagungnya fresh Jagungnya masih gendut-gendut Terus ya Selain jual nila bakar ini Jual apa aja sih Padahal ada paket Lele bakar juga Berapa tuh Lele goreng Emak Eh 18 ribu 18 ribu Entahlah Aku taruh harganya ya guys Penuhnya Aku lupa Tapi harganya Paling kurang Cuma 22 ribu kak Ini paket nila bakar 22 ribu itu gak paling mahal coba Ini best seller banget loh kak Bener-bener rekomendasi banget Beuh Pokoknya kalo Temen-temen gak nyobain nila bakarnya tuh nyasa banget Ini enak banget kak Seger banget Terus tadi ada juga Ayam goreng ayam bakar kayak gitu Udah biasa lah ya Tapi Aku belum tahu rasanya Ya pasti enak lah ya Ikan nila bakarnya aja udah enak banget Seger banget bumbunya gitu loh Tapi yang best seller ini Kita pesennya yang best seller ya Kita pesen yang best seller Pokoknya Mantap Gak mau berhenti makan kak Oke temen-temen Kita mau menikmati lagi makanan ini Ini udah cukup kita sampai sini aja videonya ya kak ya Sampai segitu aja temen-temen Video kita kali ini Kak temen-temen suka jangan lupa di like Comment Share And subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasi Biar temen-temen tahu kalo kita upload video See you on my next video temen-temen Bye bye Aduh mau makan Ah asli Makan lagi gak?